kita lihat carap di jalan Kalimantan ada yang gandum ini krebs yang krebsnya udah habis ya tinggal Assalamualaikum teman-teman oke kembali lagi sama Bang Adit di channel kita tukang jajan oke kali ini Bang Adit lagi ada di depan SMP3 Pontianak nih guys dan di depan SMP1 nih nah jadi di tepi jalan ini Bang Adit lagi menemukan mau ngeliput jajanan di pinggir jalan nih guys seperti biasa oke seperti biasa jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel kita tukang jajan oke langsung aja kita tanya-tanya sama abangnya nih guys mau tau keseluruhannya langsung aja kita tanya-tanya let's go selamat siang Bang sama abang siapa namanya nih Bang Bang Yuli Bang Yuli Bang Yuli buka dari jam berapa disini Bang dari jam 9 pagi udah jam 9 pagi biasa sampai jam berapa nih Bang kalau abisnya nggak mesti kadang jam 1 kadang jam 2 jadi hari apa aja nih Bang kalau disini Bang kalau di sekolah Senin sampai kami Senin sampai kami kalau Jumat Sabtu Minggu libur ya Bang Sabtu Minggu buka di toko di rumah oh ada di rumah di mana itu Bang di Gang Gunung Kota Gang Gunung Kota Jalung 1 jadi teman-teman nih yang mau kesini ini jual apa nih Bang namanya nih Bang ini ada krebs krebs sama roti bakar pelangi ya Bang tuh narah nih masih ada Bang roti pelanginya Bang masih satu porsinya berapa Bang kalau roti pelangi berapa tergantung isinya tergantung isinya dari 5.000 sampai 5.000 sampai berapa nih Bang temen-temennya nih guys ada rasa strawberry ya Bang ya 5.000 sampai yang paling mahalnya berapa nih Bang kalau yang kan itu 14.000 oke tuh guys boleh Bang buatin saya 2 nih Bang yang bestsellernya ada rasa apa nih Bang apa Bang cocomatrim keju cocomatrim keju boleh tuh Bang buatin saya ini lagi buat apa nih Bang ini lagi buat yang krebs ini krebs nih guys tuh udah berapa lama Bang jualan disini Bang kalau disini 6 tahun aku udah lama ya Bang ini banyak peminatnya anak-anak sekolah nih guys adik-adiknya tuh biasa habis terus tiap hari ya Bang abis terus ya nih biasa kalau saya lihat sini tuh biasa ramai gitu Bang ngantri terus ya Bang wow tuh guys liat ini krebs ini namanya nih ketika ini Bang mau pesan ini Bang ya rotinya Bang ya wah ini roti pelanginya nih guys rotinya harus pelangi ya Bang namanya pelangi ciri khas ya request dari anak-anak nih kayaknya suka yang pelangi-pelangi ya Bang ya kalau yang polos itu dah biasa kayaknya ada yang gandum tapi lagi habis oh ada yang gandum tuh guys ini krebs biasa berapa porsi habis Bang satu hari Bang banyak ya ratusan ada kali ya Bang ya kalau untuk krebs kurang lebih ini banyak minatnya nih di krebsnya ini atau di roti pelanginya nih Bang di roti di roti ya Bang banyak di roti oh masih ada dua bungkus ya Bang mantap nih jadi sebelum jualan cap sama roti pelangi nih apa nih Bang kegiatan sempat buka usaha yang lain oh sempat usaha yang lain jualan yang lain ya Bang ya jadi lama di disini ya Bang nih Bang Yuli lagi nyatat rekapannya nih guys banyak yang beli nih kita harus ngantri dulu ya Bang ya kalau mau beli ya Bang tuh lagi di jalan ini nih guys ini jalan apa namanya nih Bang jalan Kalimantan jalan Kalimantan nih guys di depan SMA 1 nih dan di SMP 3 nih Bang ya di belakang Bang ya tuh pas banget tuh di Kalimantan guys kita menemukan jajanan favorit yaitu krebs dan roti pelanginya Nara jadi buat temen-temen yang mau kesini nih bisa nih langsung aja nih tidak perlu capek nih ada disini nih kita langsung lihat cara pembuatan roti pelanginya nih dan krebsnya udah habis ya Bang ya tinggal roti pelangi aja nih guys berapa menit kira-kira nih Bang goreng ini Bang bakar ini kalau garing kita agak lama dikit kalau lumar banget tuh apa tuh Bang silver queen keju itu blueberry ya Bang taruh ini taruh nih ini kejunya nih kalau masih pagi masih lengkap menunya ya Bang ya variannya tuh yang kita Bang Adit kesini ini udah siang udah mulai sore oke terima kasih ya Bang Yuli ya Bang wah mantap oke semoga laris terus ya Bang tiap hari Bang semoga berkah nih jualannya nih oke selamat siang Bang Yuli oke guys assalamualaikum jadi siang ini Bang Adit akan review tadi yang sudah Bang Adit jajan nih guys nah yaitu ada roti pelangi nih tuh wow nih guys tuh roti pelanginya nih nampak kan guys tuh nah jadi langsung Bang Adit akan nge-reviewnya nih guys jadi yang pertama-tama Bang Adit akan nge-review yang ini nih guys ini ada kokos tobiri nih tuh liat tuh wow lumur banget kan nah langsung aja kita cobain nih guys tuh Bang Adit akan sabar lagi Bismillahirrahmanirrahim hmm 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 buah biasa guys rotinya lembut strawberry strawberry nya terasa dan pokoknya coklat pokoknya juga terasa banget jadi kalian gak akan nyesal beli sama Bang Yuli nya guys tuh jadi Bang Yuli di jualan tuh laris banget tadi Bang Adit juga kesitu ngantri guys jadi sekitar hampir setengah jam jadi Bang Adit ngantri disitu jadi banyak anak sekolah yang beli kreps nya dan roti pelanginya nih guys oke guys jadi kita lanjutin lagi ini Bang Adit akan nge-review rasa taro wah tuh rasa taro nih tuh taronya aja rumah-rumah gini guys di dalamnya guys wah apalagi kalau Bang Adit langsung gigit langsung lumar wah ini recommended banget nih buat kalian jajan di depan SMP3 dan SMA1 tuh wow gak sabar nih Bang Adit akan cobain nih langsung aja kita cobain nih guys roti pelangi rasa taro ya Bismillahirrahmanirrahim hmm 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 oke sekian video dari Bang Adit jangan lupa kalian like komen dan subscribe channel kita tukang jajan kita ketemu di video selanjutnya guys see you next video bye bye wassalamualaikum hmm 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 hmm